Kisah seribu satu malam Selalu patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, dan jaga jarak buat orang-orang yang suka menebar harapan Kali ini kisah seribu satu malam akan bercerita tentang si bungku Sebelum melangkah lebih jauh, tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih atas saran dan komentar dari para penikmat kisah seribu satu malam Dan bagi para teman-teman yang belum subscribe, ketahui lah saudaraku bahwa setiap anda mengklik tombol subscribe Maka saya akan membungku untuk berterima kasih atas segala dukungannya Berikut kita simak kisahnya Pernah tinggal di kota Basra seorang penjahit yang menyukai hiburan dan kesenangan Dia dan istrinya biasa pergi pada jam-jam tertentu ke tempat-tempat rekreasi umum Suatu hari mereka pergi seperti biasa dan pulang ke rumah hingga malam hari Sampai pandangan mereka tertuju kepada seorang pria bungku Dimana dia adalah seorang pehimbur yang akan membuat tawa dan menghilangkan rasa kecewa dan kesedihan Maka mereka segera mendekat untuk melihatnya Lalu mereka mengundangnya untuk pulang ke rumah mereka dan bersenang-senang dengan mereka malam itu Dia pun setuju akan hal itu Kemudian menemani mereka ke rumahnya dimana hari sudah malam Maka penjahit segera pergi ke pasar untuk membeli ikan goreng, roti, serta lemon Lalu meletakkannya di depan si bungku dan bersama mereka makan malam Kemudian istri penjahit berusaha membuat lucon dengan mengambil potongan besar ikan Lalu memasukkannya ke dalam mulut si bungku Lalu menyorakinya sambil berkata Demi Allah engkau harus menelannya dengan sekali telan dan kau tidak boleh mengunyanya Tiba-tiba si bungku lari ke dapur karena ada tulang yang menancap di tenggorokannya Hingga membuatnya tercekik Lalu kesulitan bernafas kemudian dia roboh tak sadarkan diri Ketika penjahit menyaksikan ini dia berseru Sialan malang sekali nasib kita Kenapa dia harus mati saat berada di rumah kita Mengapa kau buang waktu dengan ratapan yang tak berguna Sahut penjahit kepada istrinya Apakah kau tak mendengarku berbicara Jawab sang istri Lalu apa rencanamu Tanyanya Dan istrinya menjawab Angkat dia dan pegang bungku si bungku itu Lalu tutupi dia dengan selimut Kemudian kita akan pergi bersamanya Nanti aku akan di depanmu Dan jika kau bertemu dengan seseorang Katakan saja Ini puteraku Dan aku akan membawanya ke tabib Agar dia dapat memeriksanya Maka dia bangkit dan menggendong si bungku Di sepanjang jalan yang didahuli oleh istrinya Yang terus berkata Wahai anakku Tuhan pasti akan menjagamu Dimana cacar ini menyerangmu nak Dan di bagaimana yang kau merasakan sakitnya Sehingga semua orang yang melihat mereka berkata Anak itu sakit cacar Lalu mereka pergi bersama Mencari tabib Sampai orang-orang mengarahkannya Kepada salah satu rumah Dimana dia seorang tabib Yahudi Mereka mengetuk pintu Dan seorang pelayan turun Lalu membuka pintunya Dimana dia melihat seorang pria Yang menggendong anak Dan seorang wanita bersamanya Lalu pelayan itu berkata kepada mereka Ada masalah apa? Ini anakku sakit Jawab istri penjahit Kami mau tapi memeriksanya Jadi ambillah seperempat dinar ini Dan berikan kepada majikanmu Agar dia turun dan memeriksa puteraku Pelayan wanita itu segera naik Untuk memberitahu tuannya Penjahit dan istrinya menunggu di ruang depan Lalu istrinya berkata kepada suaminya Sudah kita tinggalkan saja si bungkuk disini Dan kita harus segera pergi Maka penjahit itu membawa si bungkuk Naik ke atas tangga Dan menyandarkannya di tangga Kemudian dia dan istrinya bergegas pergi Sementara itu pelayan itu Menemui tabib Yahudi Dan berkata kepadanya Ada sepasang suami istri di depan gerbang Dengan seorang anak yang sedang sakit Dan mereka memberiku seperempat dinar Untuk tuan Agar tuanku segera pergi ke bawah Dan memeriksa anak itu Dan memberi resep untuknya Ketika tabib Yahudi itu melihat seperempat dinar Dia merasa senang dan bangkit Dengan terkesa-kesa pergi ke bawah Dalam kegelapan Dia baru saja melangkah Ketika dia mendapati si bungkuk itu terlempar ke bawah Dan tubuhnya berguling hingga ke dasar anak tangga Maka dia berteriak kepada pelayannya Untuk bergegas mengambilkan cahaya Dan dia membawanya Dimana dia turun dan memeriksa si bungkuk Dan mendapatinya sudah tidak bergerak lagi Ya Tuhan bagaimana ini serunya Ya Tuhan aku tak sengaja telah tersandung orang sakit Dan dia menggelinding ke bawah dan mati Bagaimana ya mengeluarkan mayat ini dari rumahku Kemudian dia mengangkatnya dan membawanya ke rumah Dan memberitahu istrinya apa yang telah terjadi Kata dia Mengapa kau diam saja Jika besok sampai ada yang tahu dia mati disini Kita berdua yang akan kehilangan nyawa kita Cepatlah angkat dia ke atap Dan lemparkan saja ke rumah tetangga kita Karena kalau kita tinggal dia disana Ketika malam hari anjing-anjing itu akan mendatanginya dari teras Dan memakan semuanya Jadi tetangga yang dimaksud adalah seorang pengawas dapur sultan Yang biasa membawa pulang lemak dan daging yang rusak Sisa dari dapur istana Tetapi tidak hanya anjingnya Kucing dan tikus juga sering memakannya Anjing-anjing itu akan turun dari atap dan merobeknya Dan begitulah yang sudah menjadi kebiasaannya Maka tabib Yahudi dan istrinya membawa si bungku naik ke atap petangganya Dan menurunkannya melalui lubang angin Kedalam rumah pengawas menyandarkannya ke dinding Kemudian mereka pergi Ketika pengawas bulang dan naik Menyalakan lampu menemukan seorang pria yang sedang meringkuk di sudut ruangan Di bawah lubang angin Ketika dia melihat ini Dia berkata Demi Allah ketahuan kau sekarang Ternyata yang mencuri barang-barangku orang ini Kemudian dia menoleh ke si bungku dan berkata kepadanya Jadi kau lah yang mencuri daging dan lemakku Kukira itu pekerjaan kucing dan anjing Kurang hajar kau ini Padahal aku sudah membunuh anjing dan kucing di komplek ini Aku sudah berdosa terhadapnya Jadi selama itu kau turun lewat lubang angin ini Tapi kali ini kau tak akan bisa lolos Aku akan menghukumu dengan tanganku sendiri Maka dia segera mengambil sebuah bentungan dan memukulnya Hingga dia terjatuh Kemudian dia memeriksanya Dan ternyata si bungku sudah tidak bergerak lagi Seketika dia kaget dan ketakutan Karena merasa dia telah membunuhnya Dan berkata Dia sangat ketakutan dan berkata Semoga Allah melaknat lemak dan ekor tomba yang aku bawa pulang Yang menyebabkan kematian orang ini diberada di tanganku Kemudian dia memandangi orang mati itu Dan melihat bungkunya yang bungku Lalu berkata Bukankah sudah cukup bagimu untuk menjadi orang bungku Kenapa pula engkau menjadi pencuri dan mencuri daging dan lemakku Kemudian dia mengangkat si bungku ke atas bundanya Dan membawanya ke depan pasar Dimana dia menyandarkannya ke dinding dengan posisi berdiri di sebuah kios Di salah satu sudut jalan yang gelap Lalu meninggalkannya pergi Tak berselang lama Lewatlah seorang makelar Yang berjalan dalam keadaan mabuk yang berniat untuk mandi Karena dalam keadaan mabuk Dia mengira bahwa kamar mandi umum sudah dekat Dia menuju kamar mandi dan terhuyung-huyung Lalu dia berjongkok untuk buang air kecil Ketika melihat sekelilingnya Dia melihat ada seorang pria yang berdiri di dinding Jadi sebelum makelar itu mabuk Sorenya ada seseorang yang mengambil surbannya Dan ketika dia melihat si bungku berdiri di sana Dia menyimpulkan bahwa dialah yang mengambil surbannya Seketika dia mengepalkan tinjunya Dan memukul si bungku hingga terjatuh Sementara makelar berteriak Memanggil penjaga pasar Kemudian dia jatuh menimpasi bungku Sambil terus berusaha memukul dan mencegiknya Karena marah pada orang yang telah mengambil surbannya Kemudian penjaga pasar datang menghampiri mereka berdua Dan mendapati si makelar ini sedang berlutut di atas seorang Dan memukulinya Lalu penjaga itu bertanya Ada apa ini? Orang ini mencoba untuk mengambil surbanku Jawab makelar Dan penjaga itu berkata Bangkit kau darinya Maka dia segera bangkit dan penjaga itu Memeriksa keadaan si bungku Dan ternyata tubuhnya sudah tidak bergelak lagi Lalu dia berseru Demi Allah kau telah membunuh orang yang tidak bersalah Kemudian dia menangkap makelar itu Dan mengikat tangannya di belakangnya Kemudian membawanya ke kantor polisi Yang bertugas di malam hari Sementara itu makelar terus berkata Bagaimana bisa saya membunuh pria ini? Ini tidak mungkin Dia pasti sangat terburu-buru untuk mati Karena aku hanya meninjongnya sekali Dan pada saat yang sama Pengaruh anggur itu pada makelar Berangsur-angsur hilang Dan dia sudah sadar sepenuhnya Begitu hari tiba Kepala polisi keluar Dan memerintahkan Untuk menggantung tersangka Pembunuh dan memerintahkan Al-Gucco Mengumumkan rencana hukuman mereka Maka mereka mendirikan tiang gantungan Lalu menyuruh makelar itu Untuk berdiri Dan tukang gantung Segera mengikatkan tali di lehernya Dan hendak mengangkat tuas tali gantungan Ketika tiba-tiba Pengawas dapur sultan Yang mendengar pengumuman Dimana seorang makelar Akan digantung Karena membunuh seorang pria bungku Maka dia bergegas lari Dan merangsik di tengah kerumunan Lalu berteriak kepada Al-Gucco Berhenti, berhenti Akulah yang membunuh si bungku itu Kepala polisi itu Hanya memperhatikan Lalu bertanya Apa yang membuat Merasa bahwa kau yang membunuhnya Lalu dia menjawab Jadi tadi malam aku pulang ke rumah Dan menemukan orang ini masuk ke rumahku Untuk mencuri barang-barangku Melalui lobang angin Lalu saya memukulnya Dengan pentungan Dan dia mati Kemudian Saya mengangkatnya Dan membawanya ke pasar Lalu saya menyandarkannya Di dinding salah satu kios Tidak akan cukup Bagi saya membunuh seseorang Tanpa membebani hati nurani saya Dengan kematian orang lain lagi Gantung saja saya Ketika kepala polisi mendengar ini Dia melepaskan makelar Dan berkata kepada Al-Gucco Gantung orang ini Atas pengakuannya sendiri Maka dia melepaskan Tali dari leher makelar itu Lalu mengikatkan Tali gantungan Di lehernya pengawas Dan menempatkan dia Di bawah tiang gantungan Ketika mereka Hendak menggantungnya Tiba-tiba Dari belakang Kerumunan terdengar Suara orang berteriak Berhenti Itu aku Dan akulah yang telah membunuhnya Terlihat Tafib Yahudi itu Menekan di antara kerumunan Hingga dia Sampai di depan kepala polisi Dan menjelaskan Kronologi Peristiwanya Kepada kepala polisi Jadi malam itu Saya sedang duduk di rumah Kemudian Ada sepasang suami istri Yang menggendong Seorang yang sedang sakit Dan mengetuk Pintu rumah kami Lalu mereka memberi Pelayan saya Seperempat dinar Dan memintanya Untuk memberikannya Kepada saya Dan meminta saya Turun untuk Menyemeriksanya Sementara pelayanan itu Masih menemui saya Mereka membawa Si bungku itu Kedalam rumah Dan menyandarkannya Di tangga Dan meninggalkan pergi Kemudian saya turun Sementara ruangan masih gelap Dan saya tidak melihatnya Sehingga tersandung Si bungku itu Sampai dia jatuh Berkulingan ke dasar Anak tangga Dan tubuhnya Sudah tidak bergerak lagi Kemudian saya Dan istri saya Membawanya ke atap Lalu kami menurunkannya Melalui lubang angin Kedalam rumah pengawas ini Yang kebetulan rumahnya Bersebalan dengan rumah saya Dan ketika dia pulang Dan menemukan si bungku ini Dia mengiranya Sebagai perampok Dan memukulinya Sampai dia jatuh ke tanah Sehingga dia menyimpulkan Bahwa dialah yang membunuhnya Jadi apakah ini Tidak cukup bagi saya Untuk dianggap sebagai pembunuh Walau tanpa kesengajaan Karena itu akan Membani diri saya Dengan kematian orang lain Ketika kepala polisi Mendengar cerita Dari tabib Yahudi itu Dia berkata Kepada tukang gantung Lepaskan tali gantungan itu Dari pengawas Dan gantung tabib Yahudi ini Maka tukang gantung itu Membawa tabib Yahudi Dan mengikatkan tali gantungan Ke lehernya Ketika Al Gojo Hendak menarik tuas tali gantungan Tiba-tiba Penjahit itu Merangsek ke dalam kerungunan Dan berteriak Tahan Tahan tanganmu Tak ada yang membunuh Pria pungkuk itu Kecuali akulah yang membunuhnya Kepala polisi Segera mengangkat tangannya Untuk menahan Al Gojo Yang hendak menarik tuas Lalu Kepala polisi itu Mengampiri penjahit itu Dan menanyakan Kronologisnya Jadi kemarin Saya dan istri saya Baru pulang Dari mencari hiburan Dan kembali pada malam hari Kemudian Kami bertemu Dengan si pungkuk ini Yang sedang mabuk Dan bernyanyi Dengan diiringi tabla Maka kami Mengundangnya ke rumah kami Dan membeli ikan Untuk kami makan Kemudian Istri saya Mengambil sepotong ikan Dan menyejalkannya Kemulut si pungkuk Tapi entah kenapa Ikan itu terjebak Di tenggorokannya Dan menjekinya Sehingga Dia mati seketika Kemudian kami Mengangkatnya Dan membawanya Ke rumah Tabub Yahudi Dimana pelayannya Turun Dan membukakan pintu Untuk kami Lalu saya berkata Kepadanya Berikan tuanmu Seperempat dinari ini Dan beritahu dia Bahwa di luar Ada sepasang suami istri Yang mengendong Anaknya yang sedang sakit Di depan bunti Turunlah Dan periksa Maka pelayan itu Masuk memberitahu tuannya Dan Ketika dia pergi Saya membawa si pungkuk Ke atas tangga Dimana saya Menyandarkannya Disana Lalu kami berdua Pergi meninggalkannya Ketika Tabub Yahudi Keluar Dia tersandung Dan mengira Bahwa dia Yang telah membunuhnya Kemudian Dia berkata Kepada Tabub Yahudi Ini Benar seperti itu Kan ceritanya Benar Jawab Tabub Yahudi Itu Lalu penjahit Berpaling kepada Polisi dan berkata Biarkan Tabub Yahudi Itu pergi Dan gantung saja Aku Ketika kepala Polisi itu Mendengar Penjelasan Dari penjahit Itu Lalu dia Berseru Kepada Al Gojo Biarkan Tabub Yahudi Itu pergi Dan gantung Penjahit ini Atas pengakuannya Sendiri Maka Al Gojo Membawa penjahit itu Dan mengikatkan Tali di lehernya Kemudian Dia berkata Saya capek Mengambil orang ini Terus tidak jadi Lalu mengambil Orang lain lagi Terus tidak jadi lagi Nanti Jangan-jangan Tidak ada yang Digantung hari ini Sementara itu Si bungkuk Yang dimaksud Adalah Penghibur Kesayangan Sultan Yang selalu Menghiburnya Pada saat-saat tertentu Lalu ketika Ia mabuk Dan tidak muncul Malam itu Dan besoknya Sultan bertanya Kepada para pelayan istana Tentangnya Dan mereka menjawab Wahai Tuhan kami Kepala polisi Telah mendatanginya Dan memerintahkan Pembunuhnya Untuk digantung Tetapi ketika Tuhan gantung Tidak mengangkatnya Datanglah yang kedua Dan yang ketiga Dan yang keempat Masing-masing Menyatakan dirinya Adalah pembunuh Sebenarnya Dan masing-masing Membeberkan Kronologis Bagaimana Si bengku itu Bisa terbunuh Olehnya Kepada kepala polisi Ketika Sultan Mendengar ini Dia berteriak Kepada salah satu Pengurus rumahnya Berkata Pergilah ke kepala polisi Dan bawakan saya Mereka berempat Maka Pengurus rumah tangga istana Segera turun Ketempat eksekusi Dimana Dia mendapati Al-Qujo Yang hampir saja Mengantung penjahit Dan berteriak Kepadanya Untuk menghentikannya Kemudian Dia memberikan Surat perintah Dari Sultan Kepada Kepala polisi Yang membawa Penjahit Tapi pengawas Dan makelar Bersama dengan Si bengku Yang mati Ke hadapan Sultan Ketika mereka tiba Mereka membungkuk Dan memberi salam Kemudian Memberitahu Sultan Semua kejadian Yang telah berlalu Dimana Dia sangat tajub Dengan cerita mereka Lalu Dia berkata Kepada para pejabat istana Apa Kalian pernah mendengar Cerita yang lebih indah Daripada cerita si bengku ini Mendengar Pertanyaan Sultan Maka segera Maju si makelar Dan berkata Wahai Sultan Dengan izinmu Aku akan menceritakan Sesuatu yang terjadi Padaku Yang masih asing Dan lebih seru Daripada kisah si bengku Kata Sultan Lanjutkan Saya mau mendengar Ceritamu Kemudian Kata makelar Wahai Sultan Aku datang ke kota ini Dengan barang dagangan Dan takdir Membuatku menetap Di kota ini Bersamamu Tetapi Bagaimana Kelanjutan kisah makelar Silahkan simak Kelanjutannya Hanya di channel Kisah Seribu Satu Malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya